Yang ini emas, yang ini perang, yang ini perunggu. Nah itu dari apa aja emas dari apa? Emas dari Tunggal Putri, masuda klasifikasi perjuangannya agak-agak susah kemari sampai harus balik lagi ke Ciarwis, terus sampai ke Solo di klasifikasi lagi, alhamdulillah bisa melakukan hasil. Terima kasih telah menonton Ini emas dari kelas T10, singgal putri T10, big double perang, singgal putri kelas elit perunggu. Itu bisa dilihatin tuh. Yang emas yang mana? Yang ini emas, yang ini perang, yang ini perunggu. Nah itu dari apa aja emas dari apa? Dari Tunggal Putri T10, ini ganda campur, perak ya. Kalau ini singgal putri kelas elit. Semuanya dari tenis meja ya? Elit itu pemain pelakas yang untuk keluar negeri. Karena kemarin kan harusnya dia ke Cina, kalau gak ke Cina bahwa aku lupa lah. Tapi dia gak diberangkatkan. Jadi dimainkan di kemarin. Nah saya bisa ikut disitu karena di non-elit saya dapat emas ini. Jadi diikut sertakan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekali. Baru pengalaman, baru kali ini pengalaman dapat mendali tiga sekaligus. Iya. Ini Ciamisnya dimana nih? Bisa dijelaskan buat ke teman-teman awak media nih. Rumah maksudnya? Iya rumah tinggal. Jalan Nengus Nungah Selatan. Paling utung rumah makan inilah, kamu tolainya yang ada. Dampak nyarinya. Balik ke lurahan? Malaybeer. Kelurahan Malaybeer. Ciamis Pisan berarti ya? Pisan, kota. Dulu pekerjaannya apa? PNS? Puskesmas Ciamis. Puskesmas Ciamis. Udah 2 tahun pensiun. Oh 2 tahun pensiun ya. Tapi akan meneruskan menjadi atlet desabilitas ke depan? Insya Allah kalau masih diberi kesehatan. Akan terus ya? Berjuang ya? Berjuang. Untuk mengharungkan nama Ciamis dan Jawa Barat ya? Iya. Terus sekali. Kesan-pesan mulai dari masing-masing. Pesan atau pesan? Kesan. Kesan. Ini perjuangan perat sekali. Apalagi saya gimana ya? Dari awal. Dari awal kan Mas Ura, klasifikasi perjuangannya agak-agak pesan. Kemudian sampai harus balik lagi ke Ciamis, terus sampai ke Solo untuk klasifikasi lagi. Alhamdulillah bisa lalu. Bukan hasil ya? Bisa. Bukan hasil. Kemudian datang ke Ciamis ini langsung disambut sama ketua NPCI Kabupaten Ciamis ya Bu ya? Ya, dengan bagi Vispora. Vispora dijemput langsung dari Bantuan. Hujan-hujanannya Pak ya? Di bawah jembatan. Bukan disambut. Iya. Motifasinya. Motifasi. Ya mudah-mudahan. Yang lain gitu. Bisa ada lagi. Apalagi saya kan udah tua istilahnya yang mudah-mudahan ada generasi penerusnya. Soalnya apalagi Putri itu susah sekali pemain kalau bisa mau digali-gali. Nah untuk ketua NPCI Kabupaten Ciamis dengan datangnya atlet kebanggaan Jawa Barat, tentunya Ciamis juga gimana nih? Alhamdulillah saya masih bersyukur dalam waktu setahun ini sudah bisa menghantarkan atlet berangkat ke Papua. Dua orang dari Kompensi Ciamis dan Kompensi Ciamis. Yang satu Alhamdulillah Dewi Fortuna mungkin lagi berpihak. Alhamdulillah untuk yang satu rekan Pak Ciamis Mas Suprianto. Keberuntungan misalnya belum berpihak kepada dirinya ataupun kepada kita semuanya. Wah apresiasi yang terhingga, kehormatan, yang apa yang terhormat semuanya Alhamdulillah. Sangat bangga sekali lah perjuangan mereka begitu apa, begitu sulit, begitu susah. Tapi insya Allah hari ini Alhamdulillah dari semalam saya sampai hujan-hujanan Alhamdulillah Pak Kabin, Pak Kasih dengan semuanya hadir Alhamdulillah di Bersibutora. Kita sampai hujan-hujanan di berpajajaran menjemput kedua rekan tersebut. Mudah-mudahan dengan prestasi yang ditolakkan hari ini oleh Ibu Iwi bisa memotivasi untuk rekan hati yang lain. Betul kata beliau tadi, beliau sudah harus ada generasi penerus mudah-mudahan dengan prestasi yang. Hari ini yang dicapai di Pemanas ke-16 tahun 2021, mudah-mudahan kita bisa menjaring hati lebih banyak lagi. Adapun, kemas Suprianto, terima kasih, sudah bersungguan. Lanjutkan, aku sudah semangat. Ini yang untuk mengharumkan nama Ciamis dan Jabar Juara? Iya, mengharumkan nama Ciamis juga Jabar, karena kepentingan Jawa Barat, tapi asli dari Ciamis. Jabar Juara? Jabar Juara, Alhamdulillah, juara berdua, masih kedua, tidak apa-apa. Masnya sendiri dapat kemudiannya apa, Mas? Masnya berhenti di 8 besar. Karena dengan kumpulan Jawa Tengah. Ketemunya dua kali Jawa Tengah, Jawa Tengah. Di luar ke apa, Pak? Di Mulu Tanggis. Masih kekasih ini? SS6. SS6. Ini brutal? Atau guys beriksa bol? Ini brutal. Satu lagi, Pak, motivasi untuk yang lain dan harapan untuk disabilitas yang ada di Ciamis, yang belum terakomodir atau yang belum tahu tentang apa, yang ingin menjadi aktivitas, seperti apa, Pak? Jadi, sebetulnya, dalam perjalanan sampai satu tahun, sudah satu tahun ini, kita sedang, apa namanya, memonitor ke semua daerah, khusus ke SLB, untuk mencari bit-bit baru, atlet MPCI ke depannya, mudah-mudahan, secepatnya kami bisa, apa namanya, menemukan rekan-rekan disabilitas yang mau diolahraga, artinya, yang mau menanggungi bidang olahraga, karena tahun depan, 22, insya Allah, kita menghadapi 4PROP, pekan olahraga provinsi, kalau di kita, di MPCI namanya pekan paralimpik, pekan olahraga paralimpik, jadi 4PROP namanya, insya Allah, kami semua dengan jajaran miniman, semua sudah mulai berjalan untuk menemukan kebit-kebit calon, kebit-kebit baru, atlet MPCI. Sangat terharu, apalagi ini membawa arun nama Ciamis, ke tingkat teparnas yang di Papua, sangat bangga lah, ada perwakilan dari Ciamis, terutama dari Deniz Meja, semoga membawa daerah ke atlet lain, semua support lah, jika nanya Deniz Meja, bahwa paralimpik Ciamis itu bagian, tapi ada lah, kita akan menerangkan. Terima kasih telah menonton!